Liga 1 Persija Jakarta Keok di tangan Borneo FC, Homas Dol Soroti masalah penyelesaian akhir, TMPO, Ceo, Jakarta. Persija Jakarta Keok pada laga tandang ke markas Borneo FC pada pekan ke-29 BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Segiri, Samarinda, pada Rabu, 8 Maret 2023. Pelatih Persija Thomas Dol menilai penyebab kekalahan dengan skor 1. Tiga dari Borneo FC adalah penyelesaian akhir yang buruk. Tiga gol Borneo FC dicetak oleh Muhammad Amrullah pada menit ke-9, Tevano Lili Pali menit ke-80, dan Matus Pati menit ke-87. Gol balasan dari Persija disarangkan Osvaldo Hai pada menit ke-78. Jika dibandingkan dengan Borneo yang bermain lebih baik, saya melihat tim bermain dengan buruk. Ucap Homas seperti dikutip dari laman resmi Persija di Jakarta pada Kamis, 9 Maret 2023. Baca juga PSM Makassar kalahkan Persikabo seribu 1973. Pelatih Haidil Saharin Soroti keputusan penalti dari wasit saat tandang kami selalu kesulitan. Kami banyak sekali membuat peluang tapi sulit mencetak gol. Kata mantan pelatih Borussia Dortmund itu menambahkan, berdasarkan statistik pertandingan, Persija Jakarta menguasai jalannya pertandingan dengan dominasi 60% bola. Mereka juga berhasil mencetak delapan peluang mencetak gol, tetapi hanya tiga yang mengarah ke gawang Borneo FC. Adapun Stefano Lili Pali bermain lebih efektif dengan berhasil mencetak tiga gol dari empat percobaan. Menurut Homas, masalah penyelesaian akhir bukan masalah yang pertama kalian akasuhnya alami. Saat melawan Persib Bandung, Persis Solo, dan Bayangkara FC, para pemain Persija juga selalu tampak kesulitan memanfaatkan peluang. Kami melakukan 24 tembakan melawan Persis, namun tidak mampu mencetak gol. Saya rasa masalah kami selalu soal penyelesaian akhir. Ujarnya, baca juga hasil Liga 1 Persikaboser 1973 VS PSM Makassar berakhir 0-1. Juku Eja makin kokoh di puncak namun, pelatih hasil Jerman itu menilai masalah Persija hanya muncul saat melakoni laga tandang. Ia mengatakan setiap bermain di luar kandang, Riko Siman Juntak dan Kawan. Kawan tak bisa menampilkan permainan yang sesuai dengan rencana permainannya. Untuk itu kami harus memperbaiki hal tersebut ke depannya. Kalau seperti itu, kami bisa dapat hasil yang lebih baik di laga tandang, kata Thomas. Kekalahan dari Borneo FC membuat Persija Jakarta belum beranjak dari peringkat 3 dengan 51 poin. Macan Kemayoran tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen Liga 1 PSM Makassar yang telah mengantongi 65 poin usai mengalahkan Persikaboser 1973 dengan skor tipis 1-0. Bagi Borneo FC, kemenangan membuat timasuhan Peter Huistra sukses memangkas jarak dengan Persija Jakarta di peringkat 4 dengan koleksi 47 poin.